Halo Mas Bro ketemu lagi dengan channel youtube saya Sermotor jangan lupa like share and subscribe Sermotor untuk mendapatkan info-upot video terbaru dari saya nah kali ini saya sedang di dealer Kawasaki PT Sumber Buana Motor Watas Club Provo yang mana pada kesempatan kali ini saya ingin mereview sebuah produk dari Kawasaki PT yaitu yang merupakan satu-satunya Supermoto 250cc yaitu The Tracker X ataupun The Tracker 250cc Oke akan saya review apa saja fitur yang yang dipenamukan pada The Tracker X 2019 Black Metallic 2019 kita akan lihat dari segi depan yaitu di bagian area stand dan speedometer kita akan lihat di panel speedometer nya udah mengalami system full digital seperti yang kalian lihat pada video ini yaitu sebelah kiri bagian bawah ada tombol reset dan tombol mode kemudian di sebelah tangannya ada indikator FI kemudian di sebelah kanannya lagi ada indikator bahan bakar kemudian di sebelah kanannya lagi ada indikator injeksi kemudian di sebelah kanannya lagi jarak jauh ataupun pas beam kemudian di sebelah kanannya ada netral yang paling kanan adalah sand oke kemudian di bagian kontak ini belum model relas ataupun masih manual oke kemudian di bagian stand sebelah kanan ini ada fitur cut off warna merah ini untuk mematikan engine dalam keadaan kemudian dibawahnya ada tombol starter kemudian di sebelah kiri ada lampu jauh dekat kemudian dibawahnya ada tombol ataupun saklar arasan kemudian dibawahnya lagi ada tombol klakson oke kemudian untuk tanknya sendiri kurang lebih memuat 7,7 liter kemudian di bagian headlamp ini masih menggunakan bolam baik itu lampu headlamp ataupun sand lampu kota juga sama namun walaupun inilah menggunakan lampu bolam sudah dibekali tipe yang model yang sangat terang sekali ataupun halogen oke kemudian dibagian di bagian suspensi ini sangat istimewa karena mengonot up sedan dengan travel yang sangat tinggi oke untuk ban sendiri menggunakan ban IRC dengan ukuran 110 per 70 ring 17 dengan pelek yang sangat unik dan sport sekali karena warnanya dilapur dengan warna gita menarik kemudian pengeremannya juga Hai sangat mumpuni sekali karena menggunakan piringan cakram dengan diametri yang sangat lebar ini berfungsi sangat banyak sekali untuk melakukan pengrema secara mendadak kemudian untuk cet ini bagian bulan burutan ada tasnya kecil unik seperti ini ini untuk membawa barang-barang yang sekiranya bisa dibawa Hai dalam keadaan Hai toring Hai kemudian di bagian Hai stop lamp ini juga sama seperti halnya lampu depan menggunakan bolam juga baik itu sen ataupun Hai stop lamp oke kemudian untuk penalkot ini dilapur dengan warna Hai seperti ini sama dengan halnya warna yang up saya dan bagian depan dan warnanya kalian bisa lihat ini yang sangat Hai keren sekali karena dilapur warna krum Hai kita bisa dilihat terus disini ini ada cover knalpotnya untuk mengurangi panas berlebihan dari Hai panasnya sendiri Oke kemudian di bagian belakang ini menyebab menerapkan model full injection Hai sehingga Hai sangat keren untuk kelas 250 cc kemudian untuk pendinginan menggunakan kolon ataupun air adapter sehingga untuk panas yang berlebihan bisa diminimalisir Hai sebaik mungkin Oke kemudian di bagian suspensi ini sangat baik sekali karena di Hai di bagian belakang dengan model tabung Hai ini unsus fungsinya untuk Hai dalam keadaan Hai jalan yang berlubang ataupun Hai kurang bagus ini meminimalisir getaran yang sangat tinggi kemudian Hai untuk engine sendiri ini juga sangat baik sekali karena apa ini berkelas Hai permain sendiri di kelas 250 cc model Supermoto Oke untuk transmisi ini menggunakan antrani cc Hai untuk bagian belakang ini bagian belakang ini ada yang namanya cover rantai ini fungsinya untuk menghindari jika dalam keadaan rilat ron rantai bisa melompat dari ger belakang ini sendiri dan mungkin cukup sekian review dari saya terimakasih sudah menonton jangan lupa subscribe seri motor sampai coba di video saya selanjutnya hai 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 Hi